Oke Zanca, oh mungkin orang beranggapan bahwa kamu orang yang vokal Boleh kamu bisa jelasin gak sih vokalnya kamu tuh seperti apa sih? Jadi yang memang sudah jelas itu, saya ini memang seorang aktivis Terus saya kandar partai, lalu saya ini influencer yang jendrenya memang sosial, politik Jadi semua yang berkaitan dengan politik dan isu-isu sosial pasti saya angkat Tapi saya tidak pernah mengangkat pergosipan selebritis itu gak pernah Kecuali seseorang yang memang bersentuhan langsung dengan saya Kalau tidak, tidak, saya ini orang yang cuek banget Jadi kalau misalnya vokal, di negeri kita ini memang butuh orang yang vokal Untuk mengangkat sesuatu yang intinya kita mengedukasi lah Lebih ke mengedukasi sih, mungkin kemasannya kan setiap orang berbeda Beberapa orang lainnya karena memang backgroundnya jurnalis ya dia punya script Kalau kita juga menggunakan script tapi pembacaannya yang ringan gitu Artinya memang kamu harus punya data yang jelas ya Pasti, gak mungkin sesuatu yang saya angkat, saya tidak punya bukti konkret atau info yang tidak valid Artinya mengenai pengeluaran anggota keluarga dalam kartu keluarga itu kamu juga sempat membahas persalahan itu ya Sampat, nanti mungkin saya bisa tunjukin sama mbaknya, saya chat ibu menteri, menteri perlindungan anak dan wanita Memang saya punya hubungan baik dan memang di wadah yang sama juga Mungkin nanti saya akan konsultasi dan sepengetahuan dan pengalaman saya memang mencoret kakak itu Anak di bawah umur dari kakak itu sesuatu yang salah Karena prosedurnya tidak semudah mencoret seperti itu Nanti bukan hanya yang melakukan yang akan ditindaklanjuti, tapi instansi terkait Seperti kelurahan, data penduduk sivil, kayak gitu-gini mbak Artinya kamu disini juga tidak hanya memfokuskan dengan satu masalah ya Artinya seluruh Seluruh, itu juga kan di setiap pembahasan saya pasti ada kesan moral dan edukasi kok Apa sih yang membuat kamu pengen banget untuk memberikan edukasi sampai sempati dapat penghargaan juga ya? Iya Penghargaan apa sih? Dapat penghargaan sebagai influencer nasionalis dari NPR Apa tuh? Maksudnya kenapa harus dapat? Karena kalau mereka kan yang mereka lihat itu isi dari apa yang bicarakan gitu Bukan tentang like or dislike, tidak Mereka pasti lihat oh ini masuk di akal, ini membantu kita Ini membantu pekerjaan beberapa instansi seperti itu mbak Nah, artinya kalau kamu sendiri melihat sejauh ini permasalahan yang ada di kita ini ke apa sih yang mungkin kamu concernin gitu? Kurangnya literasi, jadi banyak orang yang tidak paham itu karena suka menerima informasi yang sepotong-sepotong Contohnya kita video aja dia baru di awal, jadi di setiap video ataupun film itu pasti di setiap tayangan itu pasti ada intro Nah, sampai intro aja kadang mereka langsung buka kolom komentar Dia lihat ini yang paling banyak ini haters atau lovers Nah, mereka akan mengikuti kebanyakan, jadi bukan mengikuti yang benar Jadi di situ mungkin saya sebagai aktivis dan sebagai pendiri Ormas juga Saya pikir SDM kita perlu ditingkatkan kualitas berpikirnya ya, sama mereka harus olah Setidaknya informasi ringan yang akademisi mereka harus paham gitu Artinya memang selama ini memang harus jelas ya Iya Oke, sebentar